42 sama anak-anak Malam tadi belasan kepala keluarga, korban terdampak gempa bumi di kaki gunung salak memilih tidur di tenda darurat di kampung pasir Masigit, Sukabumi, pada Jumat kemarin. Menurut seorang warga, Meta berusia 32 tahun, merasa khawatir rumahnya runtuh. Sebab, terdampak gempa bumi, terlebih, terjadi pergerakan tanah usai gempa yang membuatnya semakin khawatir rumahnya bisa ambruk. Menurutnya, setidaknya 15 kepala keluarga tidur di tenda darurat malam tadi. 42 orang memilih tidur di tenda pengungsian bisa menjadikan ketakutan terjadi gempa lanjutan. Secara terpisah, menurut kepala desa Ciputewi, Purnama Wijaya, warga yang tidur di tenda membawa peralatan tidur. Seperti bantal, guling hingga selimut, tak hanya dewasa, Balita pun terlihat ada yang ikut dibawa mengungsi tidur di tenda. Diketahui, terdapat dua tenda darurat di lokasi yang dihuni warga malam hari. Menurutnya, sebanyak 68 rumah rusak akibat gempa bumi tersebut, diantaranya 9 rumah rusak berat sampai ambruk. Sisanya rusak sedang dan ringan hanya mengalami keretakan. Terima kasih telah menonton!